Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakub Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya Pada kesempatan kali ini Bang Yaakub mau ini guys ya Mau potong pucuk bawah guys ya Pokoknya tonton sampai selesai Wah Potong pucuk bawah apa tuh Bang Yaakub Ini guys ya pokoknya Tonton aja guys ya Nah ini Bang Yaakub lagi bereksperimen juga Nah ya guys ya Ini Bang Yaakub nanam di wadah Ini guys ya bekas Apel ya guys ya Ini bekas keranjang lah intinya Nah ini guys hasilnya tuh Nah ini disini Semangka ini Bang Yaakub Campur juga Sama kangkung Ini Bang Yaakub campur Sama kangkung Disini melon Semangka ini udah keluar Tunas guys ya Nah jadi Bang Yaakub mau kondisikan ini Ada dua pucuk Jadi kita Bang Yaakub mau menggunakan Satu dua ajar aja guys ya Ini kan ada Ada tiga nih Satu Satu ini Dua ini Nah Bang Yaakub Yang ini bawa Bang Yaakub potong ya guys ya Langsung Bang Yaakub potong aja nih Nah walaupun ini bagus Yang bawah Tuh Bang Yaakub putas ya Nah karena kan ini ada Hitungannya ada empat pohon ya guys ya Nah jadi Bang Yaakub Menggunakan dua aja Satu Percabangan ini Ini nanti untuk satu pembuahan Dua untuk buat Memasak Memasak Sebutnya Ini guys apa ya Apa tuh Masak makanan lah Ibratnya Tuh Masak makanan lah Pokoknya seperti itu dah Nah ini yang begini-begini Langsung di Buangin guys Tunas-tunasnya nih Jadi tunas Kita Bang Yaakub Waktu kemarin kan Bang Yaakub Piari tuh Tunasnya Tiga ya guys ya Jadi gak beraturan Buahnya Nah ini sekarang Bener-bener Bang Yaakub Menggunakan Tiga sulur aja ya Sulur ya Sulur begini Jadi Bang Yaakub Menggunakan dua sulur aja guys ya Kalau kemarin tiga ya Berantakan Gak beraturan Nah ini Bang Yaakub Menggunakan Dua sulur Ini kan ada satu Dua sulur Nah ini yang ketiga Bang Yaakub buang ya Yang paling bawah nih Tuh Dibuangin aja nih Sulurnya guys ya Nah ini guys tuh Jadi Bener-bener Dipakai dua aja guys ya Nah ini juga Ini juga nih Bang Yaakub putes juga nih Jadi ini Satu Amin ini dua Jadi di area bawah nih Langsung dibuang aja Tuh Ya Dibuang guys ya Untuk temen-temen Tuh Tuh Banyak tuh Nah ini Wadah ini Wadah bekas Apa tuh Kanjang apel ya Nah yang tadi Bang Yaakub memasak itu Adalah guys Yang disebut Buat ini Berpotositensis ya Kalau bahasa ininya Berpotosintesis Nah artinya Memasak buah Masak makanannya guys ya Dia dari sinar matahari Nah ini kita Kita rawat Bener-bener ini guys ya Tuh Ini Di samping ini juga Ada Apa nih Ini Melon juga nih Ada kangkung Benih kangkung ya guys ya Tuh Tuh Lumayan Ini dua Ini dua Karena kalau kebanyakan juga Nggak bagus juga ya Dari bawah Teraruh rawat Nah ini juga Langsung daunnya Bang Yaakub putus juga Ini Sedini mungkin Biar nantinya Nggak Berantakan ya guys ya Nah ini Dua Putus aja nih daunnya Bawahnya Langsung di Langsung dikurangin Biar Dipokus ke percabangan Tuh Biarin nih Nggak usah sayang-sayang tuh Tuh Banyak kan Bang Ini membuat Buat eksperimen ya guys ya Terus mencoba Mengulik-mulik nih Begini Bagus enggak Begini Bagus enggak Tuh Jadi kan ini Di satu wadah ini Ada empat pohon Yang satu Dua pohon Kita Satu pohon Kita piara Dua pohon ya guys ya Tuh Dua pohon aja Nih Dua cabang Satu Dua Kita sirnain Ini juga Dua juga Nah ini kita Potong nih Nah Biar ditunggu dua Ini kita buang aja Tuh Sedini mungkin Sedini mungkin Bang Yaakob Sikat lah Oh ya guys ya Sekarang kita Mau lihat Ini guys Lihat melon Bang Yaakob ya Mendung ini guys Mudah-mudahan hujan ya Nah Ini Melon ya guys ya Tara Ini Ini juga Bang Yaakob Mau rambatin Wah Ini belum dirambatin Ini guys Ini belum dipotong Nih Nanti dirambat-rambatin Cepat kan Nah ini juga Bang Yaakob Ini juga nih Satu atau dua Ya guys Ini kayaknya Belum ada potong Pucuk Ini Ini biarin Kayaknya Oh iya Ini Bang Yaakob Menggunakan Satu atau dua Ya guys Nah ini Seperti dari sini Nah ini yang di Botol bekas ya Botol bekas Lai mineral Nanti ini penambahan Buat penambahan tanah Ini cuman jadi Satu pohon Tuga ini Tuh ya guys ya Bagus lah Kita intip-intip Nih Melonnya Wow Ini kayaknya Luar biasa Ini ngenet guys ya Bentar lagi nih Mau ngenet Ngenet itu apa Kayak jaring-jaring gitu guys Melon kalau udah Ngenet itu Bagus tandanya guys ya Oke ada kayak Jaring-jaring gitu Namanya ngenet Wah ini kurang Angkat ini guys Nanti Bang Yaakob Ada angkatan nih Talinya Oke guys Sekarang kita mau lihat Yang satu lagi guys ya Semangka Atau Kacang Bang Yaakob Kita lihat nih Kayak Gimana Pertumbuhannya Ini Bang Yaakob Nggak pakai mic Nih nggak apa-apa nih Tapi jaraknya Nah Ini lagi Ini lagi Iya guys Ini lagi Abis mau ngapain guys ya Tuh Ini juga senang banget tuh Mantap Pengen tau ini berhasil nggak nih Bang Yaakob Pengen membuahkan Si Mangga Nih Mangga Kyojai Keluar kembang nggak nih Mangga Kyojai Wah ini guys Ini juga tuh Ini yang belakangan Yang Bang Yaakob baru Pindahin ya guys ya Semangkanya nih Mudah-mudahan Tumbuh dengan subur Sedikit agak telat ya guys ya Tuh Oke guys ya Terima kasih banyak Sudah nonton Sampai selesai Ya guys ya Pokoknya Bang Yaakob Belakang yang lagi sakit Mudah-mudahan diangkat Penyakitnya oleh Allah SWT Yang belum menikah Cepat-cepat menikah ya guys ya Yang belum menikah cepat-cepat menikah Yang sudah menikah Bang Yaakob doakin Semoga mudah-mudahan Diberikan momongan Dan dijadikan anak Yang soleh dan soleh Oke Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Oh iya Bang Yaakob ada sedikit pesan ya guys ya Selalu berpikir positif Karena berpikir positif Energi positif pun Yang akan datang Kalau kita berpikir negatif Ya energi negatif pun Yang akan datang ya guys ya Oke Dadah Terima kasih banyak Terima kasih banyak